Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini, dalam pertemuan kali ini, saya akan mencoba bagaimana kita akan membuat modul ajar. Yang modul ajar ini akan kita siapkan nanti gunanya untuk kita upload modul ajar pada observasi yang akan dilaksanakan pada bulan Agustus. Kali ini saya akan menggunakan aplikasi Curriculum Merdeka Pendajar ini. Tentunya praktik saya menggunakan kelas 5. Jadi di sini, dalam aplikasi ini sudah ada yaitu tentang modul ajar ini. Di sini jika ada sudah kelas 5, makanya di sini adalah tentang modul imbuhan. Tentang modul imbuhan. Di sini saya nanti prakteknya, di sini ini hanya contoh bagaimana kalau sudah menggunakan imbuhan ini. Bagaimana cara kita membuat modul ajar yang akan kita upload pada PMM, yaitu dalam tahapan observasi yang akan dilakukan pada bulan Juli. Di sini langkah pertama, jika Bapak-Ibu menggunakan aplikasi ini adalah identitas. Identitas ini ganti identitas kepala sekolah, NIP kepala sekolah, dan NIP guru, yaitu NIP Anda. Di sini, kalau nanti kita observasi bulan 8, kita ganti bulan 8, misalnya tanggal, terserah sesuai jadwal kepala sekolah, kita ganti bulan Agustus. Ini sesuai jadwal observasi yang diberikan oleh kepala sekolah kita. Di sini yang Bapak-Ibu perlukan adalah, di sini Bapak-Ibu sudah scan tanda tangan. Tanda tangan kita dan tanda tangan kepala sekolah. Kita contohkan. Saya membuat modul ajar yang akan saya praktekkan. Di sini saya kelas 5. Saya memilih Bahasa Indonesia nanti untuk observasi. Kita klik modul. Di sini sudah lengkap mulai identitas modul, yaitu kelas 5 sekarang semester 1. Saya menggunakan kata berimbuan pematerinya. Di sini sudah ada alur tujuan pembelajaran, sudah ada kompetensi awal, profil Pancasila, sarana-prasarana, target beserta didik, dan materi yang akan saya sampaikan pada waktu observasi. Di sini sudah ada kompetensi inti, tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan tematik, dan model pembelajaran. Kegiatan, ini alur kegiatannya sudah. Ada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan asesmen. Profil Pancasila, pengayaan remedial, referensi beserta didik, komponen lamperan, lembar kerja beserta didik. Bahan bacaan dan glosarium, serta daftar pustakanya. Kita sesuaikan tanggal ini, kita dari depan tadi. Setelah Bapak membuat satu modul lajar ini, Bapak atau Bapak Ibu Guru bisa cetak PDF. Ini, cetak PDF. Ini akan tersimpan otomatis. Ini sudah menjadi PDF. Ini, nanti saya cetak ini akan langsung menjadi PDF-nya. Kita kembali. Di sini, berarti Bapak Ibu sudah punya PDF, modul lajar PDF yang akan kita gunakan untuk upload di observasi. Sekarang kita akan buka PDF tadi. Ini adalah PDF tadi. Sekarang kita akan membuka PDF tadi. Ini adalah hasil PDF tadi. Ini sudah dalam bentuk PDF, karena kita simpan dalam bentuk PDF. Di sini, kita hanya butuh tanda tangan. Tanda tangan kita sebagai guru, dan tanda tangan kepala sekolah. Kita bisa masukkan melalui form image. Kita masukkan tanda tangan kita. Ini kita pakai scan dan kita buat GPG-nya. Tanda tangan kita. Kita masukkan tanda tangan kepala sekolah beserta stempel-nya. Kalau saya lebih senang menggunakan ini. Langsung saya scan bersama stempel-nya. Di sini, ini kita sudah punya modul ajar yang akan kita gunakan nanti untuk upload di observasi. Maksudnya apa? Kenapa saya senang menggunakan aplikasi ini, saya membuatkan aplikasi ini. Ini nanti Bapak-Ibu yang dalam RHK-nya menggunakan penyusun modul ajar, sangat mudah menggunakan ini. Berarti cetak permata pelajaran sebagai PDF dan gabung menjadi satu. Misalnya bahasa Indonesia, matematika, IPAS, bahasa jawab, bahasa daerah, dan lain-lain. Dan itu cetak permapel itu, simpan PDF dan jadikan satu. Ini adalah hasil yang akan kita upload, guna memenuhi laporan observasi. Jadi mudah, Bapak-Ibu tidak usah scan-scan ulang, tapi langsung cetak PDF dan beri tanda tangan. Oke, kita kembali ke modul lagi. Dalam modul ini sudah ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Kita klik kelas 6, ini bagi yang baru modulnya. Apakah sama Bapak-Ibu bisa pertama kelas 6, sekarang semester 1 adalah mengenal tokoh. Ini Bapak-Ibu sudah lengkap dengan CP terbaru. Semuanya sudah lengkap. Di sini Bapak-Ibu bisa pilih modulnya sampai 32 modulnya. Bapak-Ibu bisa pilih modulnya selama satu semester ini. Sesuaikan. Di sini tinggal pilih. Tinggal pilih modulnya. Di sini sudah sangatlah mudah. Dalam aplikasi ini sudah ada misalnya sampul. Sampul tinggal cetak. ATP, sampul administrasi pembelajaran. Tinggal cetak otomatis. Sampul ini untuk ATP-nya. Sudah ada sampul program tahunan. Sudah ada sampul program semester. Prosem. Sudah ada sampul jurnal mengajar. Sudah ada modul ajar. Dan juga sudah ada kriteria ketuntasan tujuan pembelajarannya. Pertanyaannya di sini ada sampul. Apakah ada isinya Pak? Kalau ada sampulnya, dalam aplikasi ini pasti ada isinya. Misalnya, sampul ATP. Ini adalah ATP-nya, alur tujuan pembelajaran. Sudah ada isinya. Tidak usah susah-susah, Bapak-Ibu. Cetak. Ini ATP Bahasa Indonesia. Ada lagi ATP Matematika. Sudah dari capaian pembelajarannya. CP terbarunya. Elemen capaian pembelajarannya. Ini semuanya sudah ada. Jadi sangatlah kita mudah untuk Bapak-Ibu guru. Ini semuanya sudah ada ATP-nya. Permata pelajar ini ada protanya. Ada prosem-nya. Juga ada KKTP. Sesuaikan. Masih bisa diedit KKTP sesuai lembaga Bapak-Ibu guru. Selain itu, setelah ATP ada jurnalnya. Oke, juga ada tentu modulnya. Modulnya sesuaikan. Kelas lima pilih modul. Semuanya sudah ada. Dari permata pelajarannya. Semuanya ini sudah ada. Ada PEJO, PAI, Bahasa Inggris. Semuanya sudah ada. Makanya Bapak-Ibu jika menggunakan aplikasi ini, sangatlah terbantu kita sebagai referensi kita untuk kita. Ini sudah sesuai dengan kurikulum Merdeka. Yang terbaru adalah kelas tiga dan kelas enam. Ini kelas tiga. Modulnya. Dan ini adalah pilih modulnya. Nilai bilangan. Bilangan cacah. Ini adalah kelas tiga. Jadi Bapak-Ibu bisa menggunakan aplikasi ini. Silahkan hubungi nomor WA. Sangatlah mudah dan terbantu untuk kita belajar bersama. Minimal buat referensi Bapak-Ibu jika bingung membuat modul ajar kurikulum Merdeka. Oke, saya rasa cukup di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.